Kitab Raja-Raja yang kedua, pasal 4 Sebotol kecil minyak Pada suatu hari, istri salah seorang nabi datang kepada nabi Elisa untuk mengadu. Katanya, Hambamu, yaitu suamiku, telah mati, dan engkau tahu bahwa ia orang yang takut akan Tuhan. Sekarang orang yang meminjamkan uang datang untuk menagih utang. Kalau utang itu tidak dapat dibayar, maka kedua puteraku akan diambil untuk menjadi budaknya. Nabi Elisa bertanya, Apa yang dapat kulakukan untukmu? Apakah yang kau punya di rumah? Perempuan itu menjawab, Aku tidak punya apa-apa, kecuali sebotol kecil minyak. Lalu nabi Elisa berkata, Jika demikian, pinjamlah sebanyak mungkin tempayan dan bejana dari tetangga-tetanggamu. Setelah itu, masuklah engkau serta kedua puteramu ke dalam rumah dan kuncilah pintu rumahmu. Kemudian tuanglah minyak yang dibotolmu itu ke dalam segala tempayan dan bejana yang ada. Kalau sudah penuh, sisihkanlah. Maka perempuan itu melakukan semua yang diperintahkan Nabi Elisa kepadanya. Putera-puteranya membawa tempayan-tempayan serta bejana-bejana kosong kepadanya. Dan satu demi satu diisinya dengan minyak sampai penuh. Tidak lama kemudian, semua wadah yang ada telah terisi penuh. Perempuan itu berkata kepada anak-anaknya, Bawa ke sini sebuah tempayan lagi. Anak-anaknya menjawab, Semuanya sudah terisi, tidak ada lagi yang kosong. Maka berhentilah aliran minyak dari botol kecil itu. Lalu, pergilah perempuan itu kepada Nabi Elisa untuk memberitahukannya. Abdi Allah itu berkata kepadanya, Juallah minyak itu dan bayarlah utangmu. Gunakanlah sisanya untuk biaya hidupmu serta anak-anakmu. Anak seorang perempuan Sunem Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke kota Sunem. Seorang perempuan kaya dan terpandang di kota itu mengundang dia makan di rumahnya. Setiap kali Nabi Elisa lewat di daerah itu, ia selalu singgah di situ. Lalu perempuan itu berkata kepada suaminya, Aku percaya bahwa orang yang suka singgah ke sini itu sesungguhnya seorang Abdi Allah yang kudus. Marilah kita membuat sebuah kamar yang sederhana di bagian atas rumah ini dan menaruh di situ sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah pelita. Supaya ia memiliki tempat untuk bermalam apabila ia datang lagi ke kota ini. Pada suatu hari, setelah Nabi Elisa beristirahat di kamar itu, berkatalah ia kepada Gehazi, hambanya. Panggilkan perempuan sunam itu, karena aku hendak berbicara kepadanya. Ketika perempuan itu datang, berkatalah Nabi Elisa kepada Gehazi, hambanya. Katakanlah kepada perempuan itu, bahwa kita menghargai segala kebaikannya terhadap kita. Lalu tanyakan kepadanya, apa yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikannya. Apakah ia mempunyai permohonan kepada raja atau kepada panglima perang yang boleh kusampaikan? Perempuan itu menjawab, aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Aku sudah puas karena aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Apakah yang dapat ku lakukan baginya? Tanya Nabi Elisa kepada Gehazi. Gehazi menjawab, perempuan itu tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Panggilah dia ke sini, kata Elisa kepada Gehazi. Ketika perempuan itu datang dan berdiri di pintu, berkatalah Nabi Elisa kepadanya, tahun depan, pada waktu seperti ini, engkau akan mempunyai seorang anak laki-laki. Perempuan itu menyahut, Ya Abdi Allah, janganlah engkau berdusta kepada hamba. Benarlah, perempuan itu hamil dan setahun kemudian, ia melahirkan seorang anak laki-laki, tepat seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Elisa. Pada suatu hari, setelah anak itu menjadi besar, ia mengunjungi ayahnya yang sedang berada di antara para penuai. Tiba-tiba anak itu mengeluh bahwa kepalanya sakit dan terus merintih kesakitan. Ayahnya berkata kepada pelayannya, bawalah anak ini pulang kepada ibunya. Pelayan itu membawa anak itu pulang. Ibunya meletakkan dia di atas pangkuannya. Tetapi pada tengah hari, anak itu meninggal. Lalu perempuan itu mengangkat anaknya dan membawanya naik ke kamar Nabi Elisa. Ia membaringkan anaknya di atas tempat tidur Abdi Allah itu. Kemudian menutup pintu kamar itu. Ia memanggil suaminya dan berkata, Suruhlah seorang pelayan membawa seekor keledai untukku agar aku dapat segera pergi menemui Nabi itu dan langsung pulang lagi. Suaminya bertanya, Mengapa engkau hendak pergi menemui dia? Hari ini bukan bulan baru, juga bukan hari sabat. Tetapi perempuan itu berkata, Jangan khawatir, segala sesuatu akan menjadi beres. Aku harus pergi menemuinya sekarang. Keledai itu diberi pelana dan perempuan itu berkata kepada pelayannya, Cepatlah, jangan berlambat-lambat, kecuali kalau aku menyuruh engkau berjalan lambat. Pada waktu perempuan itu mendekati Gunung Karmel, Nabi Elisa melihat dia dari jauh. Ia berkata kepada Gehazi, Lihatlah, perempuan sunam itu datang kemari. Pergilah, temui dia, dan tanyakan kepadanya, Apakah semuanya baik-baik saja? Bagaimana keadaanmu, suamimu, dan anakmu? Ya, semuanya baik, jawab perempuan itu kepada Gehazi. Tetapi, ketika perempuan itu sampai ke Gunung itu, ia menjatuhkan dirinya di hadapan Nabi Elisa dan memegang kaki Abdi Allah itu arat-arat. Gehazi mencoba melepaskan pegangannya, tetapi Nabi Elisa berkata, Biarkan dia, rupanya ada sesuatu yang menyusahkan hatinya, dan Tuhan belum memberitahukan hal itu kepadaku. Lalu perempuan itu berkata, Bukankah engkau yang mengatakan bahwa aku akan mempunyai seorang anak laki-laki? Bukankah aku dulu sudah memohon agar aku tidak diberi harapan yang kosong? Maka Nabi Elisa berkata kepada Gehazi, Cepat, pergilah, dan bawalah tongkatku. Jangan berbicara kepada siapapun di sepanjang perjalanan. Cepat, letakkan tongkat itu di atas anak itu. Tetapi perempuan itu berkata kepadanya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan pulang tanpa engkau. Maka Nabi Elisa pun ikut dengan perempuan itu. Gehazi berjalan mendahului mereka dan meletakkan tongkat Nabi Elisa di atas anak itu. Tetapi, tidak ada tanda-tanda hidup pada anak itu. Lalu Gehazi kembali menemui Nabi Elisa dan berkata kepadanya, Anak itu tidak bangun. Ketika Nabi Elisa tiba di rumah perempuan sunam itu, anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidur Abdi Allah itu. Nabi Elisa masuk lalu menutup pintu sehingga ia hanya berdua saja dengan anak itu di kamarnya. Kemudian ia berdoa kepada Tuhan. Sesudah berdoa, ia menelungkup di atas tubuh anak itu, menaruh mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu dan tangannya di atas tangan anak itu. Tubuh anak itu pun mulai hangat. Nabi Elisa turun dan berjalan satu kali ke sana dan satu kali ke sini di dalam rumah itu. lalu ia kembali ke atas ke kamarnya dan menelungkup lagi di atas anak itu. Anak itu bersin tujuh kali kemudian membuka matanya. Nabi Elisa memanggil Gehazi dan berkata Panggillah perempuan sunam itu. Ketika perempuan itu datang Nabi Elisa berkata Angkatlah anakmu. Perempuan itu masuk dan sujud pada kaki Nabi Elisa lalu ia mengangkat anaknya dan membawanya keluar. Racun dalam masakan Nabi Elisa kembali ke Gilgal. Pada waktu itu negeri itu sedang ditimpa bala kelaparan. Suatu hari ketika Nabi Elisa sedang mengajar para Nabi muda ia menyuruh Gehazi memasak makanan sekuali besar untuk mereka. Salah seorang dari para Nabi itu pergi ke ladang untuk memetik sayuran. ketika kembali ia juga membawa beberapa buah labu liar. Ia memotong-motong labu itu dan memasukkannya ke dalam kuali masakan tanpa mengetahui bahwa labu itu beracun. Setelah mereka memakan masakan itu mereka berteriak Ya hamba Allah ada racun dalam masakan ini. Nabi Elisa berkata ambillah sedikit tepung. Nabi Elisa melemparkan tepung itu ke dalam kuali dan berkata sekarang racun itu telah punah marilah kita makan. Mereka pun makan. Benarlah mereka tidak keracunan. Makanan untuk seratus orang Pada suatu hari datanglah seorang dari Baal Salisa kepada Nabi Elisa dengan membawa sekarung gandum dan dua puluh roti jelai yang dibuat dari tepung hasil pertama tuayannya. Nabi Elisa berkata bagikanlah makanan itu kepada para Nabi muda. Gehazi menyahut mana cukup makanan ini untuk seratus orang? Tetapi Nabi Elisa menjawab bagikan saja karena Tuhan telah berkata bahwa makanan itu akan cukup untuk semua bahkan akan ada sisanya. Benar setelah semuanya makan masih ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan.